Kenapa jadi gini suasana? Hei, hei, kenapa jalan nih? Waduh, waduh, waduh Eh, siapa itu? Kelam blosem gue nulis bro Aduh, kenapa gue diputerin? Eh, siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Baju-waju So, hello, what's up guys? Sebelum ini kesempatan 5D Dan kali ini gue pengen lanjutin lagi guys Gue mainin Devotion-nya Dan ini makin menarik ceritanya Mulai-mulai-mulai terungkap Tentang Maisin dan keluarganya ya Jadi flashback dikit Kemarin kita udah tau Kalau Maisin tuh sebenernya gak suka nyanyi Dia sukanya gambar mungkin ya Jadi dia kayak dipaksa gitu Sama bapaknya buat nyanyi Atau sama ibunya lah Gak tau ya Pokoknya kayaknya dia kepaksa gitu So, kita bakal continue aja ya Jadi kita udah nemuin disini Ada 2 artikel Kurang lagi 1 Terus disini Belom ada Disini ada 3 artikel juga Kurang lagi 1 Tapi sekarang kita mau kesini dulu ya Ini kayaknya cerita baru ya Yang bakal kita sambangi Oke, kita langsung aja ya Eh, emang disini ya? Ini kayaknya kita bisa naruh ini dari sini Oh, gak bisa Incomplete Harus complete dulu Kita harus cari di tempat yang sebelah berarti ya Tempat yang ini Tempat yang ini 1985 Kita lihat saja 1985 Apa yang terjadi ya Oke guys Kita udah ada di Ini udah beda banget Sumpah ini tempatnya Ini kayak ada Koper-koper Mungkin dia kayak pergi kemana gitu ya Nggak tau juga Ntar gue baca lo apa nih Alisan travel guide Emang dia Mau pergi kemana travel Masin been sulking in her room Since we can't go on our trip anymore Kalau you go and read Masin her favorite book Sulking in her room tuh apa ya Pokoknya dia gak bisa pergi liburan Terus si Masin disuruh bacain Emang dia disuruh bacain Buku favoritnya Masin Oh bisa hidupin lampu dong Eh bisa hidupin lampu Bisa hidupin lilin dong Oke kita lihat-lihat dulu Kayak-kira Locked Yah Nggak bisa kebuka dong Ini semua foto yang ayahnya hilang loh Kepalanya sumpah Jadi blur gitu Hmm Eh ada suara deh Seperti biasa kita cek-cek dulu ya Selalu ada radio ya Kita hidupin lampu dulu Ini gak bisa didupin nih Bisa Kita hidupin dulu semua Ini nih Pianonya gak bisa didupin kan Oke Ya terang lah Dan gelap-gelap bro Missy Oke aman Oh ini juga ada gentong disini Bentar gue baca dulu Ini apa nih Wine brew the dust Drawing by machine base on my wine pump Sus A crown And a red dress Are the basic element of superstar Oke Jadi kita bakal masukin ini kayaknya Hmm Semua Barang-barang ibunya kayaknya Pump attached to wine pot Jadi ada puisi Di ini Di tempat naruh Anggurnya ini My beloved child This wine will follow you Sweet and ripe Ya itulah pokoknya Itu puisinya itu kayak Hmm Ngasih tau yang baik lah Doa ibu untuk anak lah Ibaratnya ya Oke Kita hidupin ini Terus kita disuruh Naruh Apa sih kayak Ini semua tadi disuruh naruh disini Oh iya bener-bener Itu kita masukin crownnya Kita masukin Terus sandal Ini kayaknya semua Bekas ibunya kita masukin disini Tadi soalnya ada Di Dipesan di kulkasnya itu Kertas di kulkas Oke udah Udah semua Masuk terus Looking forward To the day when I can open it Oke Jadi kita udah taruh disini Dan kita akan Menunggu Waktu yang tepat Untuk dibuka Tapi kapan Yaudah lah Kita cek-cek tempat lain aja dulu ya Misin Misin Ini lampunya Hidup Nyala-hidup nyala Gue Eh 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 Ini ada yang minta dibuka dong Misin 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 Ini mesin kenapa nih Ada kayak bekas-bekas ini Bekas-bekas apalah ini Oke kita lihat mesin dulu lah Keramik doll Oke so Kita bisa ngasih apa di keramik doll Kita gak punya apa lagi Gak punya etam apa lagi Easy My family Oke ini kayaknya Cuma kayak karangan bahasa Indonesia ya Ibaratnya kalau di Indonesia ya Karangannya mesin Ada tiga orang di keluarga ku Ayahku Ibuku dan aku Ibuku adalah seorang ibu rumah tangga Yang suka bernyanyi Sambil memasak Ibuku Juga Pernah menjadi seorang artis terkenal Setiap Lagu Yang dia nyanyikan itu sangat perfect Ayahku adalah seorang penulis naskah Dia menulis banyak banget kata-kata setiap hari Dia juga sering Kerja begadang Oke Dan kalau aku ganggu dia kerja Ibuku akan ngasih tau aku katanya Jangan ganggu gitu ya Walaupun aku sakit Dan tidak bisa ke sekolah Ibu dan ayah selalu Apa kayak Selalu memedulikan aku di rumah Pokoknya selalu care lah di rumah Ibuku berkata Jika aku sembuh Aku boleh main di luar katanya Aku sangat sayang ibu dan ayahku Aku ingin kita semua punya Kesehatan dan Hidup yang baik katanya Oke Bagus juga ya Dapat 95 Ya kata-kata yang bagus lah Dari si Mesin Mesin Kamu gak bisa diapain ya Mesin Ini kenapa banyak yang aneh-aneh sih Tempatnya tuh Ini kayaknya Mohon keselamatan sama dewa Mungkin ya Apa itu Apa itu Mesin aku Lu gak jahat Mesin Kenapa sih kamu kayak gitu Mesin Aku ingin membantu kamu Mesin Kunci Coba kita lihat Di kamar Ibunya Eh Kenapa tadi Ini apa ini Tale of Cigu Guanyin Oh ini lagi Lagi-lagi nih Ini pokoknya kayak Itulah Dewa-dewa gitu Soalnya si bapaknya tuh kayak Suka berharap gitu Sama dewanya tuh Supaya bisa ngebantu si Mesin Supaya sembuh lah ibaratnya Oke disini Apa sih Itu jendelanya kan Jangan ngagetin deh Jendelanya juga gak bisa dibuka Aman 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 Oke Kenapa lampunya masih hidup-hidup Mati-matilah Misi Kayaknya kita bakal keluar lagi ya Gue pengen balik lagi Untuk buka gentongnya sih Kalau bisa Eh Kenapa mati sih Kenapa mati Jangan mati Jangan mati Jangan mati Ini gak ada apa kan Oh iya Itu lagi badai Semoga gak ada apa-apa Aman kan Aman kan Disini ada yang bisa diambil gak Eh Ada mesin dong Mesin yang nakal ya Aku bacain kok demi kamu School correspondent jurnal It's boring at home Same stuff keep playing on tv Oh ini kayak Ini ya Jurnalnya si mesin tiap hari ya Sekarang embosankan di rumah Gue cuma bisa Nonton tv Tapi aku sakit So Aku gak bisa ke sekolah Sudah banyak dokter yang datang Tapi aku selalu Tetap aja Gak bisa sembuh Gitu Terus Tanggal 14 Today I have to feed daddy Arowana fish Oh Hari ini aku harus memberi makan Ikan arwananya Ayah Si ikannya pasti kasihan Karena harus diem di Aquarium Sama seperti aku Diem di dalam rumah aja Gak ngapain katanya Oke Eh kok gelap Eh Wey Ini dimana nih Wah Apa nih Button Window Do mesin Wardrobe Apa nih Take pills Must go out and play Must go play Must go out Alarm clock Yang hidup cuma alarm clock Good Ini ada mesin Di depan gua Ini ada Pokoknya ini tempat-tempat lain nih Setiap ini Oke Coba kita mencet Yang harus dimencet ya Alarm clock So Mungkin mesin bangun Jam 5 pagi Terus Kenapa kayak mainan dah Oke BC let me tell you Daddy let me again Oke Katanya ayah berbohong lagi Katanya dia Bakal liburan Bareng-bareng Terus Terus bilang gak jadi Batalin Oh Jadi yang tadi itu Ada koper dan lain-lain Itu si ayahnya Kananya janji Bilang mau liburan Tapi tiba-tiba bilang Gak bisa Oke Door Oke Ayahnya janji ngajak ke Alisan Alisan tuh mungkin Nama suatu tempat ya Terus dia keluar dari kamar Ini kita diceritain guys Sama si mesin Televisyen Ini kayaknya dia nonton TV kan Oke Si mesin katanya pengen pergi sendiri dong Dan dia bawa dompet ayahnya Dan topi ibunya Oke terus Window Oke Oh jan Jan bilang dia kabur lewat jendela Dia kabur lewat jendela ya Si mesinnya I had the key in the marble box It's in my secret hideout Oke Oh Oke Dia naruh kunci kopernya itu Di Lemari Tempatnya dia biasa sembunyi Oke Oke Dia taruh apa ya di lemari ya Semakin menarik ceritanya Oke Oke Dia kayaknya akan ngasih makan Dia ngasih makan arowana Terus si mesin tuh katanya gak minum obat Yang dikasih dokter Jangan bilang obatnya dikasih karuana Oh bener-bener Obat-obatnya dia dikasih karuana Pantesan waktu ini Aquariumnya terpecah guys Si mesin ngasih makan ikannya Pake obatnya dia Obat dokter Bukan Arowananya mati guys Gimana kalau kita gorengnya di dapur Ikan arowana Ih Kita ambil What Kita ambil mata Kenapa mata arwananya Kayak guli yang dipake mesin dah Halo maaf ya Gue takut ya Ayahnya itu tau Terus ayahnya tuh kesel sama mesin Ini apa nih Ada lagi dong Oke Jurnal ketiga Ini lanjut dari jurnal yang tadi 15 Juni Ini adalah Hari libur Ayah Berkata Jika aku minum obatnya Dia akan ngajak aku keluar bermain Tapi dia bohong Oh gitu Terus Aku bener Makan obatku I was good today But Mama and dad Tapi tetep aja Bohong Mama dan papanya itu Nggak ngajak dia keluar Terus tanggal 16 Ayah membelikan aku Beberapa vitamin Tapi aku nggak mau lagi minum Karena itu nggak buat aku membaik katanya Si mesin tuh pengen biar keluar dan bermain gitu Tapi Ayah terus berbohong Bohong aja Dia kena kalau minum obat Dia aja keluar main Tapi Ayahnya bohong terus Terus dia nggak pengen Aku nggak pengen Vitamin apapun lagi katanya Karena itu nggak buat aku lebih baik Aku cuma pengen bisa keluar dan bermain gitu Tapi Ayah selalu saja berbohong Aku nggak mau minum lagi katanya Aku nggak mau minum Aku nggak mau Aku nggak mau Aku nggak mau I want I want I want I want Jadi gitu ceritanya guys Ah Kaget Gue mesin udah di atas aja Jadi Apa namanya Kuncinya ini Kunci kopernya itu Dibilang ada di lemari Coba kita cari ke lemarinya mesin ya Katanya Dia naruh sesuatu sih di lemari Dompet atau Apa ya Topinya Mesin Ih 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 Kebuka sendiri lemari Aduh Jangan ngegetin ya Jangan ngegetin Oh my god Mesin itu apa yang kamu taruh mesin Mesin apa ini mesin Nih Sini nih apa Oh kita bakal taruh gulinya guys Kita taruh gulinya Terus kita masukin ke ini nanti Oke 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 Pelan pelan Jadi ingat main ini Main apa namanya Yang kemarin Incubo Aduh 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 Oke bener Oke bener Oke bener Itu caranya biar itu gimana ya Biar ini kesini Aduh Susah banget Caranya biar sana gimana ya Oh berhasil 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 Oke Eh jangan Eh lewat Loh lewat Eh Kok gak masuk Oke oke Yes masuk Kebuka Kira-kira si mesin Taruh apa ya Kunci oke Ini kunci kopernya Oke ini kunci kopernya Oke Sekarang kita bakal buka Mesin Dadah ya Jangan ini Jangan nakal ya mesin Oke sekarang kita bakal buka Kopernya mesin Kira-kira isinya apa ya Eh Mesin selalu ngikutin dong Kaget gue Kita buka kopernya mesin Kira-kira isinya apa ya What is that Oh ini storynya Storybooknya mesin Flower and love Mesin always request I read this To her at bedtime Oke jadi kita bakal bacain ini Di tempat si mesin tadi Tidur ya Oke The back cover is Signet du mesin Oke itu ada tulisannya Namanya dia Du mesin Oke Gue ambil aja Kayaknya sekarang gue bacain mesin Mesin Sekarang aku bacain ya Tapi kamu gak boleh nakal Jangan kagetin Kagetin ya Oke kita bacain mesin Oke Kita lihat Itu apa Artinya Judulnya gue gak tau Siu 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 Oh bapaknya yang bacain Oke Oke ceritanya ini Bapaknya lagi berburu lah Pake panah Oke jadi Mungkin pas lawan itu Bapaknya terluka Oke Terus si Anaknya itu Ngasih Obat-obatan ke bapaknya Oke lagi guys Oh jam 12 Oke bapaknya Sembuh Dan dia Kayaknya nyari Obat-obatan lain deh Terus dia ketemu Kayak sebuah temple Gitu Oke dia ketemu Kayak temple Terus ketemu Oke Terus Sasa Ketemu Eh Sasa Yang kecilnya ketemu Sama ini Dewa ini Dan minta Kesembuhan Untuk ayahnya Oke Katanya itu juga Dikasih bibit Kalau bunganya Tumbuh Itu bisa nyembuhin Ayahnya katanya Oke Kita ada namanya Tempatnya Skytree Untuk Bisa nemuin Bunganya itu Loh Kita jadi main Di buku ya Doong Oke Jam Bisa lompat Doong Oke Dapet apple Terus apple Buat apa ya Oh ada Beruang Oke Kayaknya kita kasih apple Ya deh Tengah si apple Mau gak dia ngejar apple Oh dia mau ngejar apple Mungkin ini Jalan masuknya nih Di tempat beruangnya Diem Oke Kita bisa masuk The water's too deep Gimana caranya Untuk nyebrang Sungai katanya Gimana caranya ngejar Sungai Emang kita gak bisa Minta tolong beruang ya Ada kupu-kupu Sih banyak Caranya ngebrang Gimana Ada sesuatu Yang bisa kita ambil gak Oke Yang kita bakal Lemparin lagi deh Pohonnya Itu pohonnya Bisa jatuh Enggak Coba kita ambil lagi ya Oh kita bisa lempar Coba kita lempar ya Kita lempar Kita lempar Sini 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 beruang Aku lempar Ambil ya apple Ambil apple Oh dia jatuh Sekarang gue bisa lewat dong Oke oke Kita bisa lewat ya temen-temen ya Oke kita jalan Terima kasih ya beruang Maaf ya Aku injek Tapi gimana ya Kasian loh Dia stuck disana Oke katanya Kasian beruangnya Kayak gitu What is that Oh dia buat gelembung Terus Nelamatin beruangnya Katanya beruangnya harus sekolah Oke Yang penting kita udah usah lewat Sekarang kita lanjut lagi guys ya Ketempat untuk menanam benih itu Gimana kayak kita harus menanam benih ini Oh ini kayaknya tangga nih Kita harus lompat-lompat Oh no Karena ada dua rusak Yang sedang bertarung Oke Gimana kah caranya Kayaknya Shasha ini lewat Kayaknya sih bakal naik Soalnya ada juga Kayak jalan naik gitu Bukan bener kan Kita naik Ini apa nih Kayak tanduk rusak Kayaknya kita bakal pura-pura Jadi Jadi rusak juga ya Coba kita lihat Apakah kita berhasil pura-pura Oh iya bener kan Pura-pura Dia berpura-pura Dia rusak Dan kita bisa Jalan Sorry ya guys Ini Mulut gue nih lagi syariawan Sakit Jadi susah ngomong Apa yang dia perebutkan katanya Apa yang Mungkin mereka bertabrakan Kalau ada kacamata Mungkin dia bisa Nganabrak lagi Katanya Kacamata dong sekarang Iya ampun Itu imajinasinya si mesin ya Oke Kita jalan lagi Kira-kira apa yang akan ditemui sekarang Ini bisa naik ya Oh bisa naik Bisa naik Oke Oke Kita Kita Menaiki ya Pohon ini ya Oke Ini ada burung Ada apa tuh Burung hantu apa-apa Wah ada burung hantu dong Oke Kita gak dikasih lewat Oh itu cacing Kayaknya kita harus ambil yang cacing tadi itu Oh iya Kita sudah kasih makan Anaknya baru dikasih Kita lewat Oke Oke Kita ambilin lah tadi Ini Terus kita tutup lubang satunya Supaya dia gak pindah lubang Oke Tutup-tutup Terus sekarang kita bisa ambil deh Ambil ya ini Ambil-ambil Ambil-ambil Yeay Pokoknya ini makanannya Inilah Makanannya anak burung hantu Yang entah apanya Kita kasih ya Caterpillar Oh iya Ulat-ulat daun itu Oke Akhirnya kita dikasih jalan Katanya kenapa harus kita Ngasih ini Serangganya Gak bisa dikasih coklat aja Katanya Dikasih coklat dong Anak burungnya Dikasih coklat Oke Masuk Oh disini dia tempat menaruhnya Ya Katanya airnya habis Air sucinya Buat nombohin bunga Itu habis Terus gimana dong Ya Gagal loh dia Oh mungkin dengan air matanya Siasa ini Ntar bisa tumbuh dia Bukan bener kan Air matanya Siasa Tunggu deh bunganya Semoga ya Bisa sembuh ya Oke jadi bunga tulip Oke Ayahnya Menyadari kalau yang paling berharga itu adalah anaknya Kayak gitu Oke akhirnya sembuh deh anaknya Oke akhirnya dia nanam tulipnya itu Dan sekarang punya Lautan bunga tulip Tempannya dia tinggal katanya Loh Kita dapet tulip Oh iya Ini tulipnya ntar kita taruh di Portnya ya Oke nice Nice Oke Sasa Udah aku bacain kan Jangan marah-marah lagi ya Kita punya barang apa aja sekarang ya Punya tulip Fragment 3 Oke Aduh Aduh Jangan ngagetin ya Jangan ngagetin ya Kita gak ada apa-apa kan sekarang disini kan Ini tanda tanya Kenapa masih ada tanda tanya ini ya Oke kita taruh aja Kita bakal taruh Bunganya itu di Potnya oke Oke kayaknya udah adain deh Oke kita udah dapet satu disini Wow what is this Kita dapet satu nih Kita baca dulu ya Wine The essence of the earth and water As it circulate within your Chee is connecting your body warm And the chill force out Ini tentang itu sih Kayak apa sih Sake ya di Enggak sih bukan Sake Itu sih Jepang Sake ya Jadi kayak Ya anggur lah bilang There is to be an agreement about it It's been thrown Friday sensitive doctor sin column Melancholy is pressure And the system change in living room Connection Apalah ini Gak ngerti Oke lah pokoknya Pokoknya ini tentang Kemarahan tuh gak baik gitu Kemarahan itu Adalah racun gitu Itu kayak ada CCTV Ini apa sih Ada kertas Later to school Oke Surat untuk ke sekolah Jadi ini intinya Suratnya tuh Bilang kalau Dia gak bisa ikut Dengan liburan Liburan sekolahnya Jadi dia harus kayak Disuruh latihan lah Pokoknya Setelahnya Karena mau Ini sih Mau kayak Mau kontes final Nyanyinya dia Kayaknya ya Oke Kasiannya si Mason Kenapa jadi gini suasana Hei Kenapa jalan nih Waduh Waduh Eh siapa itu Blown blow Blown blow Semua nulis Blown Aduh Kenapa gue Diputerin Eh Siapa ini Siapa ini Siapa ini Baja hijau ya jadi segitu aja gue mainnya jangan lupa di like komen dan subscribe dulu supaya gue makin semangat bikin videonya temen-temen terima kasih yang udah like dan subscribe so ya see you next video dan bye bye